Ini daging panas aliasi toong yang dasyat banget Lo penasaran gimana bikinnya? Asli, lo tonton yang ini Dan ini cocok banget kalau kalian buat isian di nasi tumpang Wah, dasyat Kita bikin bumbu halusnya dulu, ini ada bawang putih Terus ada jahe Masukkan bawang putih Jahenya masuk Lada hitam Ada jahe Oke, ini ada daging Nah, untuk daging dipakai, disini usahakan pakai daging yang ada uratnya Bukan daging-daging yang relatif gampang empuk, kayak tenderloin atau sirloin Ini daging khas lah, kita nggak pakai ya Selanjutnya, ini ada bagian daging yang banyak lemaknya, yang lemaknya agak padat Terus ada hati sapi Ini ada hati sapi, ini bikin khas banget rasanya Terus kalau misalkan kalian nggak nemuin hati sapi, bisa diganti Pakai hati yang luka, asiknya Pakai hati ayam Tapi kalau hati ayam, karena dia teksturnya lebih lembut Usahakan kasih jeruk nipis dulu, terus diserah air panas, baru dipotong-potong Tumpu halus Garam Kelapa gongseng Ini kita campur dulu Nah, ini kita sambil diremes-remes Kita langsung masukkan aja Dan ini nggak perlu pakai minyak, karena kan tadi udah lihat ada banyak lemaknya Itu minyaknya terkeluar sendiri dari situ Terus kita masukkan air Nah, ini ya kita masak kurang lebih sekitar 40 menit sampai 1 jam Dan ini biasanya katanya, ini makanan perang sebenarnya Jadi, kenapa ini nggak ada santan sama sekali Jadi, biasanya habis dimasak, itu diperm dulu tuh, didiemin, nanti lemaknya kan keluar Kayak nggak buku-buku Nanti mau makan, nggak dipangasin lagi Dan mulut gue ini makanan Aceh yang kayak nggak Aceh banget gitu Kalau Aceh banget kan kayak rempahnya kuat Tapi kalau ini lebih kayak makan empal Cuma hangat, karena banyak pakai jahe Karena ada juga yang menyebutkan namanya daging panas Jadi kalau yang pengen malam pertama pakai ini, biar bikin hot Ini udah mulai menggolak, kita kenselin apinya Nah, terus kita tutup Dan nanti jangan lupa secara berkala kita aduk-aduk Ya, bisa dicek Wow, udah mulai asat ya kan Ini bisa sambil diaduk-aduk Ini tinggal sebentar lagi Ya, agak asat sedikit lagi Kurang lebih setengahnya dari ini Habis itu siap buat disajiin Dia udah lumayan pas keringnya Saatnya kita untuk plating Wuhh Udah jadi daging Sita Om kita Alias daging krep-krep Alias daging panas Alias daging masak Aceh Ada yang bilang namanya banyak banget Ini enak banget Dan kayak gue bilang Ini adalah satu-satunya makanan Aceh Yang menurut gue Kayak agak kurang Aceh gitu Karena rasanya tuh lebih light banget Terus cenderung kayak makanan Jawa sedikit Thank you udah nonton video gue kali ini Jangan lupa taruh di video kita yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Enaknya, ngeri-ngeri-ngeri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.